Intro Salam sejahtera saudara-saudara Semoga saat ini kita semua berada dalam lindungan Allah yang maha tinggi Dan kiranya kasih Allah melalui firmanya boleh menuntun kita semua memahami kehendak Allah Sehingga langkah kita sebagai orang beriman berkenan kepadanya Bacaan kitab suci akan terambil dari Injil Yohanes Fasa 15 ayat 10 dan 17 Yang tertulis demikian Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Judul renungan adalah Kasih menyatukan iman dalam perbedaan Ketika ada bencana Maka semua berupaya menyatukan hati Untuk melakukan tindakan kasih Ketika kapal selam nanggala 402 mengalami bencana Maka banyak negara ikut membantu Indonesia Ketika ada bencana Maka ada bencana ataupun wabah Maka semua aliran dan semua golongan Dari semua agama Datang ikut membantu Memberikan pertolongan Saudara-saudara Tindakan kasih itu menyatukan apapun agamanya Sebagai orang yang beriman kepada Allah pencipta Semua menyatukan langkah Sebagai manusia ciptaan Allah Yesus juga mengatakan Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Dan perintahnya itu adalah Kasihilah seorang akan yang lain Artinya Siapapun dia Dari golongan manapun Baik golongan Apolos Maupun golongan Paulus Atau dari pengikut manapun Baik pengikut Musa Maupun pengikut Yohanes Pembaptis Jika mereka mengasihi seorang akan yang lain Maka mereka semua layak tinggal di dalam kasih Allah Bahkan juga dari mereka Yang bukan pengikut Kristus Jika mereka mengasihi seorang akan yang lain Mereka juga akan tinggal di dalam kasih Allah Dalam Injil Markus fasal 9 ayat 40 Yesus mengatakan Barang siapa tidak melawan kita Ia ada di pihak kita Artinya Meskipun mereka bukan pengikut Yesus Namun mereka ada bersama Yesus Di dalam tindakan kasih Dengan demikian Benarlah apa yang dikatakan verman Tuhan Bahwa kasih itu Menyatukan Karena itu berbahagialah Ketika kita mengasihi seorang akan yang lain Siapapun kita Akan tinggal Di dalam kasih Allah Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Buatlah kami melakukan kehendakmu ya Allah Untuk dapat mengasihi seorang akan yang lain Sehingga Kami boleh tinggal di dalam kasihmu Dan damai sejahtera pun Boleh terjadi Di bumi Seperti di sorga Terima kasih ya Tuhan Engkau Allah yang tidak membeda-bedakan Sehingga kami pun dapat mengasihi sesama Tanpa harus membedakan Satu dengan lainnya Karena engkau lah ya Tuhan Yang empunya kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Semoga damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiran kita semua Tuhan memberkati saudara Dan melindungi saudara Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya Dan memberi saudara kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara Dan memberi saudara damai sejahtera Amin Tetaplah semangat saudara-saudaraku Selamat beraktifitas bersama Tuhan Sampai jumpa pada renungan berikutnya